Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu meskipun sunnah, sunnahnya adalah sunnah yang ditekankan ya. Sunnahnya sunnah mu'akadah. Kenapa dia disebut sebagai ibadah sunnah? Memang informasi ini datang dari Nabi SAW. Kalau kita lihat sejarahnya gitu ya. Saya senang sejarah kalau bicara bagaimana kemudian hukum itu muncul. Dulu ketika Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapatkan informasi tentang tradisi orang-orang Madinah. Ada dua tradisi orang-orang Madinah melakukan spesial terhadap dua hari. Nabi lalu kemudian bertanya, bagaimana cara orang-orang Madinah itu melaksanakan hari yang spesial yang disebut dengan dua hari itu. Penduduk Madinah kemudian menjawab, dua hari itu kami laksanakan dengan cara bermain, bersukaria, berdendangria, ada musik-musiknya dan lain-lain. Lalu kemudian Nabi SAW ketika di Madinah itu menyampaikan bahwa Allah SWT sudah menggantikan dua hari itu. Nah dua hari itu yang dimaksud oleh Nabi adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi istimewa loh. Jadi tradisi masyarakat Madinah yang tadinya ada dua hari yang spesial. Begitu Nabi pindah ke Madinah, hari itu diganti oleh Allah SWT dan informasi itu disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi hari ini spesial. Maka kalau ditanya tadi itu tentang hukumnya, ya meskipun sunnah karena dia spesial datang dari Allah sebetulnya. Melalui baginda Nabi SAW akan sangat lebih baik kalau seandainya kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu meskipun hukumnya sunnah. Namun demikian, nah ini kan tadi itu sekarang ini posisi kita sedang masa pandemi. Tadi Ibu Rektor sudah nyebut bahwa kemarin itu ada rapat pemandagri dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan kemarin Pak Wali Kota itu sudah membuat semacam kesimpulan ya bahwa kita menjadi catatan Palembang itu semua daerah zona merah. Tidak ada yang oranye apalagi yang hijau. Maka sepertinya untuk tahun ini agak mirip-mirip dengan tahun yang lalu di 2020, kita akan tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholatnya itu di masjid, di musola, di langgar, di lapangan. Mungkin kita akan kembali sholatnya di rumah, di rumah masing-masing. Nah ajang ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi yang selama ini disebut sebagai kepala rumah tangga. Nah mampu apa tidak kita memimpin keluarga kita di rumah untuk melaksanakan aktivitas sholat Idul Fitri meskipun sunnah kita laksanakan di rumah dalam rangka menjaga kemaslahatan. Memang kemaslahatan itu harus didahulukan manakala ada persoalan-persoalan pandemi seperti sekarang ini. Jadi kira-kira seperti itu panjang ya jawabannya ya. Tapi saya bisa menarik kesimpulannya Bapak. Berarti itu bisa menyempurnakan ya Pak ya di bulan Ramadan itu kan kalau seandainya kita sholat gitu. Oke terima kasih Bapak. Baik ini selanjutnya kepada Ibu Nyayun Ibu. Ibu adakah nih sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Tentu saja ada Mbak Jasmine ya. Yang pertama biasanya di pagi Idul Fitri, mohon maaf, itu kita disunahkan mandi. Mandi kemudian menggunakan wangi-wangian. Kalau istilah sekarang ini parfum ya. Ya tentu yang tidak mengandung alkohol ya. Kemudian kita disunahkan memakai pakaian yang rapi dan bersih. Bukan yang bagus ya. Bagus itu kan relatif ya. Tapi rapi dan bersih itu lebih diutamakan. Kemudian kita juga disunahkan ketika kalau memang sholatnya di masjid itu kita disunahkan memilih jalan yang berbeda antara jalan pergi dan jalan pulang. Kemudian hal lain misalnya kita juga disunahkan senantiasa mengucapkan takbir tahmid. Yang biasa kita kumandangkan ketika di Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang Allahu Akbar dan seterusnya. Itu saya kira beberapa sunnah yang saya kira mungkin yang saya pahami ya. Artinya sunnah-sunnah yang ini kalau kita kerjakan insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Nah terkait saya nambahkan tadi sholat itu di Idul Fitri dianjurkan untuk berjamaah. Mungkin boleh sih sendiri ya Pak Adil ya. Tetapi dianjurkan berjamaah. Karena tentu pelaksanaan Idul Fitri kalau berjamaah pahalanya tadi disampaikan lebih besar berlipat gana dibandingkan kalau dikerjakan sendirian. Oke baik, terima kasih ya Ibu. Ini selanjutnya kepada Bapak nih Pak. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio nih lupa Pak pelaksanaan sholat id. Bagaimana nih Pak cara pelaksanaan sholat id itu? Oke baik, memang agak berbeda dari sholat sunnah biasa ya. Sholat sunnah Idul Fitri ataupun Idul Adha terutama yang sekarang akan kita hadapi dalam waktu yang sangat dekat itu Idul Fitri. Caranya ada sedikit perbedaan sebagaimana yang dituntunkan oleh para ulama dari masing-masing mazhab. Mereka bersepakat bahwa ada perbedaan ketika takbirnya. Jadi meskipun dia hanya dua rakaat, di rakaat pertama itu takbirnya selain takbir tul-ihram ada takbir tujuh takbir kemudian enam tasbih. Lalu kemudian di rakaat yang kedua itu ada enam takbir selain takbir intikal. Oh sorry, ada lima takbir selain takbir intikal. Lalu kemudian ada pembacaan tasbih. Jadi yang dimaksud dengan tasbih itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah rabbar. Kalau mau ditambah boleh, wala haula, wala itu ya. Tapi kalau dengan subhanallah saja sebetulnya sudah cukup. Kalau mau pendek ya sudah cukup. Tapi ya kira-kira seperti itu. Kalau setelah sholat itu kan biasanya ada ceramahnya itu Pak, itu wajib didengarkan ya Pak? Oh iya, jadi tadi suntunan sholatnya ya, tak ubahnya seperti sholat Jumat betulnya. Jadi dia ada juga sholat, lalu kemudian ada juga khutbah. Khutbah itu bagian dari, bagian dari pelaksanaan sholat. Oleh karena itu baiknya atau sudah selayaknya, kalau seandainya kita sudah melaksanakan sholat itu, lalu kemudian kita ikut mendengarkan khutbah, membacakan khutbah. Pun begitu kalau seandainya di rumah. Lalu bagaimana kalau seandainya di rumah itu tidak ada yang bisa membacakan khutbah, cukup sholat saja. Oh gitu. Cukup sholat saja. Ya kan, persoalan ini kan persoalan sunnah yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau seandainya di rumah, kalau kemudian tidak ada yang pandai membacakan khutbah, maka cukup juga dengan sholat sunnah saja dua rakaat. Bagaimana kalau seandainya tidak dengan tujuh takbir, kami enggak paham. Seperti sholat sunnah biasa boleh juga, enggak ada masalah, toh sunnah. Berarti khutbahnya itu enggak harus ya Pak ya? Enggak harus kalau di rumah ya. Ya enggak, mungkin juga kan nanti nyari penceramah. Tandainya enggak ada dari penceramah, sementara kita sedang di lockdown gitu ya. Nanti bisa di ini kan ditangkep Pak ya. Kenapa enggak di masjid saja kalau sudah ada penceramahnya ya. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan spesial dari saya nih Ibu Bapak ya. Seputar menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ini ada enggak sih Pak, Ibu, ciri khas Bapak dan Ibu dalam keluarga melaksanakan Idul Fitri itu Pak? Misalnya kayak saya tuh kayak wajib maaf-maafan gitu kan, kayak sungkeman. Kalau Ibu Bapak gimana? Mungkin ada makanan yang harus wajib ada? Gimana? Kalau Ibu dulu ya. Kalau saya dulu ya. Jadi kalau untuk maaf-maafan pasti itu. Itu kan memang tadi Idul Fitri, kembali Fitri. Kita sudah melalui proses satu bulan. Tanpa saya, artinya disitu mohon pengampunan pada Allah SWT. Kemudian dengan sesama manusia kan juga penting. Untuk kembali Fitri kan, mungkin kesalahan kita atau dosa kita sudah diampuni Allah. Tapi dengan sesama manusia juga perlu kita. Terutama dengan orang tua. Kalau saya yang wajib itu bukan makanannya. Dan juga Alhamdulillah anak-anak saya, suami juga enggak terlalu yang pengen gimana makanannya. Karena paham saya enggak begitu pandai masak gitu kan. Jadi yang paling penting itu silaturahim. Kebetulan kita masih punya orang tua, banyak mertua. Jadi biasanya habis sholat, id. Sebelum kita makan, kita sebelumnya biasanya sebelum sholat sudah makan seadanya. Kemudian setelah sholat itu langsung ke tempat mertua. Di sana kita berkumpul ya. Itu sebelum pandemi ini. Kalau pandemi kita lihat dulu ini situasi. Apakah mungkin untuk berkumpul? Karena biasanya kebetulan suami itu orang Jawa. Jadi semua keluarga juga ngumpul di sana. Nah itu akan menimbulkan risiko juga sebenarnya. Nanti kita lihat apakah tradisi itu masih bisa tetap berjalan. Atau biasanya kita nyari selah. Kita ngambil kalau seperti tahun lalu. Kita ngambil maaf-maafannya sebelum sholat. Jadi kita datang dulu sama orang tua. Kita maaf baru kita sholat baru pulang. Jadi tidak menghindari kemungkinan untuk berkerumun atau berkumpul. Iya benar banget ibu. Berarti selaturahmi yang paling penting kalau ibu ya. Kalau bapak gimana pak? Atau ini ketupat yang paling penting pak? Gimana? Penting itu ketupat ya. Kalau gak ada lebaran gak ketemu ketupat. Gak spesial pak ya. Spesial itu makanan spesial orang-orang Indonesia ya. Ketupat itu kan juga simbol ya. Simbol ya karena susunan pembungkusnya itu ya. Kemudian menjadi perkat silaturahim. Isinya juga macem-macem itu ya. Jadi itu karena dia simbol. Jadi inilah menariknya menjadi Indonesia itu. Subsansi agama itu dibungkus sedemikian rupa dengan simbol-simbol seperti tadi. Jadilah makna ketupat itu sangat bermakna. Padahal sebetulnya ketupat itu makanan biasa ya. Karena hadirnya seperti itu dia merupakan simbol yang melengkapi adat-istiadat masyarakat kita. Maka ketupat itu kadang-kadang jadi penting juga. Bisa dik. Persoalan ketupat itu mau hadirnya dari mana kan persoalan berikutnya ya. Iya benar. Yang penting kalau ada ketupat gak kalau lebaran kan gitu ya. Yang penting apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rektor ya. Bahwa substansinya ada di silaturahimnya itu. Nah kondisi kita sekarang itu mungkin model silaturahimnya bisa jadi di modifikasi silaturahmi virtual. Kalau seandainya semakin mencekam hari-hari ke depan ini sampai nanti kita ketemu lebaran tanggal 12 atau 13 ya. Masalah ya. 13 atau 13 itu. Kalau seandainya semakin mencekam ke sininya berarti kita akan mungkin sulit untuk berkumpul karena kita harus apa ya mewaspadai. Jangan-jangan nanti kita atau sebaliknya gitu malah membawa virus menyembarkan kepada keluarga yang kadinya bersih gitu. Akan menjadi lebih baik apa sesuatu yang maslahat itu harus didahulukan dari sesuatu yang mafsadat. Jadi kalau ada yang mafsadat dihilangkan dulu ya mafsadat gitu yang maslahatnya lebih diutamakan. Caranya tadi dengan melakukan inovasi. Silaturahmi virtual menurut saya sekarang beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan cuma telpon-telponan gak lihat orang. Kalau sekarang itu kan sepertinya kita itu berhadap-hadapan gitu. Apalagi teknologi sekarang kan cukup canggih. Jadi bisa makannya secara online pak ya. Sama gitu kan. Makannya virtual juga. Iya virtual juga. Dari rumahnya masing-masing. Tapi substansinya ada di salah satu rahim. Ketupat virtual juga. Ketupatnya ketupat virtual juga. Ya karena mungkin dalam kondisi Palembang yang lagi zona merah juga ya pak ya. Dan juga apa sih namanya dilarang mudik ya bu ya. Betul. Ya makanya ibu dan bapak gak bisa mudik nih. Gak bisa mudik. Jadi kita di rumah saja ya mungkin kita di. Iya benar pak. Oke ini pertanyaan selanjutnya ya bapak ibu. Ini berbagi pesan dan saran dong bu. Ini pertanyaan terakhir tenang aja pak. Kayaknya bapak udah ayo kapan nih jasin selesainya. Atau pertanyaan kapan lagi gitu. Oke. Ini dari ibu nyayu dulu ya bu. Coba bu berbagi pesan dan saran dulu bu. Untuk mahasiswa. Terkhususnya mahasiswa Uwi Nada Kota Palembang dalam menyambut Uwi. Apa? Idul Fitri ya bu ya. Yang pertama saya kira. Karena kembali lagi pertanyaan pertama. Saya mengatakan bahwa. Idul Fitri itu kan kembali fitri. Artinya kita kembali suci. Dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama satu tahun. Artinya setelah itu kan bagaimana kita menjaga diri kita. Sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Supaya kesucian tadi atau kefitrian kita tetap terjaga. Artinya bukan berarti setelah idul Fitri. Kembali lagi misalnya melakukan dosa segala macam. Artinya dengan satu bulan kita sudah melalui proses penyucian diri. Artinya yaudahlah. Mulai sekarang kita bertekad atau berkomitmen untuk bagaimana memperbaiki diri ke depannya. Kemudian yang kedua saya kira terkait dengan pelaksanaan idul Fitri. Dalam sholat, dalam silaturahim. Penting dijaga prokes. Protokol kesehatan. Karena tadi mungkin karena mahasiswa ini masih muda ya Pak Adin. Masih sehat. Masih daya tahan tubuhnya masih baik gitu. Tapi ketika silaturahim ke orang tua, ke kakek, nenek ya harus diperhatikan. Jangan sampai kita yang sebenarnya kita merasa sehat pada sebenarnya mungkin kita membawa virus. Terus kasihan orang tuanya, kasihan kakek, neneknya. Jadi harus prokes, pakai masker, kemudian cuci tangan. Semua aturan itu dilakukan gitu. Supaya ya jangan sampai kita sudah senang-senang ini idul Fitri. Tapi setelah itu banyak yang sakit dan sayang sekali. Mungkin itu tadi saya. Baik, terima kasih. Kalau untuk Bapak sendiri gimana Pak? Ya, saya teruskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor cukup lengkap gitu ya. Maksudnya saya enggak usah ngomong lagi. Enggak apa-apa Pak. Tetapi kalau kita kembali apa yang menjadi pesan baginda Nabi SAW ini kepada para umatnya gitu ya. Ada hadis misalnya yang cukup umum. Misalnya Mansoma Romadona atau Mansoma Romadona itu sama itu. Wupirolahu matakod damamin. Itu yang disampaikan oleh tadi Bu Rektor. Hadis ini dua-duanya soheh meskipun lapasnya berbeda. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dia mutafak alai. Karena itu menurut emad kita. Inilah kistimewaan kita yang melaksanakan ibadah pada saat bulan Ramadan. Ya, puasa itu. Maka kepada, tadi kepada mahasiswa ya. Kepada para mahasiswa kita di Windo dan Patah yang jumlahnya cukup banyak adalah dikurang 21 ribu sekian ya. 21 ribu 080. Banyak juga mahasiswa Winn itu. Jadi terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Orangnya masih muda-muda semua. Tadi yang disampaikan oleh Bu Rektor. Mudah-mudahan kita semua berharap. Mari kita maknai idul fitri itu. Kita kembali fitri, kembali suci. Sudah dijamin oleh bagina Nabi SAW. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Karena itu, setelah habis idul fitri, jangan kita nodai lagi. Mari kita implementasikan amal ibadah yang telah kita lakukan pada saat bulan kuasa yang lalu. Supaya nanti ketika masuk di sebelas bulan berikutnya itu cukup bermakna. Jadi silakan para mahasiswa apa saja yang telah kita lakukan, yang semuanya dihitung oleh Allah SWT. Sebagai ibadah itu, mari kita implementasikan pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga amal ibadah itu terkontrol. Jadi pengontrol sebelas bulan itu adalah satu bulan yang kita sebut sebagai bulan atau syahrul Ramadan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, kepada Ibu dan Bapak ya, terima kasih banyak. Berarti kita harus jangan sampai mengotori ibadah kita yang sudah kita lakukan kemarin ya Bapak, Ibu ya. Baik, Ibu. Kesimpulan pada hari ini yaitu Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan dengan tujuan yang akan kita capai. Yaitu menjadi manusia yang bersakwa kepada Allah SWT. Maka dari itu marilah teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai kita harus melakukan hal-hal kebaikan. Jangan sampai kita mengotori perbuatan yang sangat tidak kita inginkan. Dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hari ini sudah berkenan ya untuk hadir di studio kami. Sudah mau berbincang juga bersama saya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang sangat kurangkan Pak ya. Bu, mohon maaf sekali. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Kurma kami akan kembali lagi membahas pembahasan lebih menarik serta mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan saya Jasmin Puternyanto serta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan program Kurma hanya di Rafa TV selalu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!